Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih bersama sardu elektronik channel tersebut tutorial juga kreatif oke dalam video kali ini ini ada sebuah lampu 12 volt nah bila Anda tidak memiliki sebuah lagi atau adapter 12 volt itu kita bisa mengeceknya dengan cara yang sangat mudah sekali ya Bagaimana cara mengeceknya Oke simak terus videonya sampai selesai jangan di skip dan bila dan ini ada sebuah lampu ini ada yang mati dan ada yang hidup nah untuk mengeceknya itu sangat mudah sekali dengan alat seadanya ya teman-teman Oke pertama-teman kita siapkan sebuah solder seperti ini tentunya solder yang masih bagus ya yang masih hidup setelah itu kita colokan pada stop kontak nah seperti ini setelah seperti ini lalu kita siapkan lampu yang mau kita cek tapi dengan cara teman-teman kaki kita harus menginjak tanah ya seperti ini sandal kita lepaskan dan kita harus menginjak tanah seperti ini ini bertujuan agar bisa ngeground ya agar nanti terangnya lampu bisa akurat bisa agak terang sedikit Oke akan saya praktekkan untuk mengeceknya untuk mengetahui mana lampu yang rusak dan mana lampu yang mati ini ada dua ujung kabel pertama kita kupas dulu ya setelah kita kupas untuk ujung kabel yang satunya itu kita tempelkan ke solder baik dipangkal atau di ujung sama saja teman-teman untuk kabel yang satunya cukup kita pegang seperti ini Oke kita praktekkan sebentar saya dukep seperti ini karena ini terlalu terang untuk lampunya Oke saya dukep saja dulu biar agak gelap oke yang satu kita pegang seperti ini dan yang satu kita tempelkan pada sebuah ujung solder seperti ini teman-teman nah bisa kita lihat ini adanya lardu pertanda apa mas pertanda bahwa ini lampu masih normal ya masih bagus bisa kita lihat nah sangat simpel dan mudah sekali teman-teman jadi tidak perlu aki tidak perlu adapter ini keadaan darurat bisa kita lakukan seperti ini disaat kita tidak memiliki sebuah aki ataupun adapter nah seperti ini teman-teman jadi bila kita menemu sebuah lampu di jalan atau di tempat-tempat luangkan ya kita tidak memiliki aki jangan dibuang ya tapi dengan syarat teman-teman ini jangan memakai sandal seperti ini ya teman-teman sandalnya harus kita lepas bila kita pakai seperti ini itu nyalanya akan redup sekali nah seperti ini kita harus nyeker seperti ini nah saya akan cek lagi ya jadi saat kita di pengepul rosok pergi ke rosokan atau barang-barang gas kita nemu lampu seperti ini misalnya kita beli murah ya teman-teman itu kita tidak memiliki adapter atau tidak memiliki aki cukup menggunakan solder seperti ini tentunya kalau kita suka utak-utak elektro kalau solder itu tentunya kita punya ya teman-teman oke bisa kita lihat ini ini masih nyala teman-teman nah perhatikan nyala biru wow mantap sekali sekarang yang mati bagaimana mana Mas ini yang mati ya saya akan praktekkan juga ini sengaja saya siapkan beberapa lampu dan bisa kita lihat teman-teman ini mati ditempelkan beberapa kalipun tidak akan nyala ya oke seperti ini dan ini sudah rusak putus saya akan tandai saja disini ya saya akan tandai nanti apakah benar akurat ini benar-benar mati nanti saya akan siapkan untuk agi 12w untuk melakukan pengecekan nanti tidak dikira rekayasa ya teman-teman oke saya coba satu lagi nah ini masih hidup teman-teman nah seperti ini kalau lampu masih hidup cukup kita pegang satu ujung kabelnya dan yang ujung satunya kita tempelkan pada ujung solder ini semua solder apapun bisa teman-teman baik yang murah maupun yang mahal nah seperti ini sekarang saya akan siapkan sebuah agi 12 volt apakah tadi yang saya bilang tadi benar tadi ada satu lampu yang mati ini sudah saya tandai tadi ya sekarang saya akan cek apakah ini benar-benar mati jangan sampai kebalik untuk main main dan main plus dan plus sekarang saya tempelkan nah seperti ini ini ternyata benar mati dan ini tadi yang hidup saya akan cek menggunakan agi Wow mantap dan ini benar-benar hidup teman-teman nah saya akan praktekan lagi ini tadi hidup menggunakan agi nah ini dia kita pijakan ke tanah untuk kaki kita untuk yang satunya kita ujungkan pada sebuah solder dan yang satu kita pegang teman-teman nah ini ada nyala redup perhatikan ini pertanda bahwa ini lampunya masih bagus nah teman-teman ini hidup jadi sangat walaupun dengan solder sangat akurat ya walaupun nyalanya tidak terang oke selanjutnya saya akan siapkan lagi ini sebuah lampu led nah kita pegang di belakangnya ini lampu led terumahnya nah ini selain untuk mengecek sebuah lampu 12 volt ini juga bisa untuk mengecek sebuah lampu seperti ini ya bisa kita lihat nih Wow mantap sekali ini ada yang nyala ada yang tidak cukup kita tempel-tempelkan saja teman-teman nah ini saya akan ambil lagi ini lampu yang lainnya kita pegang bagian belakangnya atau bagian T0-T0 main plus di tengah ya itu juga tidak masalah yang penting kita pegang nah seperti ini kita tempelkan salah satu ujung lampunya kalau yang kemarin saya menggunakan sebuah test pen ya dan video kali ini ini saya cukup menggunakan solder mantap sekali baiklah teman-teman sekian dan terima kasih ada salah kata saya memaaf nantikan video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh